Tujukan kekeberan lama dari Kau Aci Bino, Kabupaten Cianjur Oke Oke, selamat siang, Pak Mengenai akhirat berkas ini sudah masuk, sejauh ini gimana, Pak, perkembangannya? Ya, saya lihat di daftaran online Memang sudah masuk atas nama Muhammad Rizki dan Lestiani Itu di hari Senin Mereka mendaftarkan rupanya secara online Kemudian hari Selasa Berkasnya disampaikan kepada kami disini Ini sudah ada berkasnya sekarang Mungkin apa saja Jadi berkasnya sudah masuk? Kita tercantum mengenai tanggal pernikahannya kapan Pengulunya siapa, tahminya siapa Tanggal nikahnya Pada tanggal 19 19 Agustus ya 19 Agustus Kepat sekali nih Makanya disini ada surat dispensasi dari camat Karena dia daftar kurang dari 10 hari kerja Nah ini Muhammad Rizki Membawa rekomendasi dari KUA Pondok Arend Dari KUA Cibinong, Kabupaten Canjir Lokasinya di Hotel Intercontinental Pondok Indah Di hari Kamis itu ternyata di hari kerja Hari Kamis tanggal 19 Sudah ditentukan mengenai waktu dikanya Apakah pagi, siang atau sore gitu lah Sebentar nih, saya buka dulu Tadi-tadi saya panggil ini Jatanya Kalau masuk Nekahnya jam 9 Tanggal 19 Tanggal 19 Agustus jam 9 Pas Kulumu Haram itu Di hotel Intercontinental Pondok Indah Apa kalau boleh tahu Bisa dijelaskan siapa menjadi walinya Siapa menjadi saksinya Dan pengulunya nanti Sekiranya dari KUA Indonesia Ya ini kan belum ketemu saya nih Saya belum melakukan pemeriksaan langsung Kepada calon pengantin Karena prosesnya Setelah berkas ini masuk Kemudian kita verifikasi Datanya yang sudah di input Di daftaran online Nah Kemudian kita Melakukan pemeriksaan Kepada calon pengantin dan wali nikah Baru nanti ditentukan Apakah walinya ada Tapi kalau berdasarkan berkas Lestiani ini ayah kandungnya ada Di sini masih tertulis Ayah kandung Endang Mulyana Kemungkinan Bukan kemungkinan Kalau di berkas itu Tertulis Ayah kandung masih ada Ya walinya ayahnya Soal pengulunya siapa Nanti saya Cek dulu Schedule ya Di jadwal yang kosong Nanti pasti kita layani Kalau di sini kan pengulunya banyak Ada tujuh orang Aman jadinya Gak akan kekurangan pengulunya Pak ada mas kawin yang disebutkan Pak Mas kawin belum Biasanya mas kawin itu setelah ketemu ya Setelah Kedua calon mempelai ke sini Kita lakukan pemeriksaan Selain Meriksa data Status Wali nikah Juga biasanya kita tanyakan masalah Mas kawin Karena nanti mas kawin harus di Input Harus masuk ke buku nikah Betul setelah berkas ini masuk Tinggal menunggu apa lagi Pak Langkah-langkah selanjutnya Pemeriksaan calon pengantin Pemeriksaan Artinya pengantin dipanggil ke sini atau Iya Ya karena di covid ini Saya Tidak kaku harus datang Ada yang hanya via zoom Karena memang Kita membatasi interaksi ya Apa tetap muka Dengan Masyarakat Jadi Termasuk bimbingan peran nikah Itu kan Biasanya diundang Kalau calon pengantin kumpul di sini Nah ini kita adakan zoom Kemungkinan pemeriksaan juga Nanti kalau Mereka Tidak bisa hadir ke sini Kita bisa lakukan secara Ritual secara daring Rencananya kapan itu Pak? Saya sebelum mengagendakan Tapi mungkin ya minggu begini Karena waktunya mendesak nih Saya juga belum dapat aksesnya Ini yang Karena gak ketemu langsung dengan saya Kemarin mendaftarkannya Yang mendaftarkannya Siapa yang membawakan berkas ke sini Kalau yang daftar online-nya kan langsung Muhammad Rizky itu disitu Tapi yang membawa berkas ke sini Siapa saya belum ketemu Sehingga gak ada nomor kontak Tapi nanti kita coba Cek lagi Pak kalau proses pernikahan Dalam kondisi PPKM seperti ini Berlangsungnya Seperti apa? Ya di PPKM Pernikahan menurut Sulat edaran Menteri Agama Tetap boleh Sulat edaran Dirjen Bibas Islam Kementerian Agama RI Juga membolehkan Pernikahan di luar Di hotel Di gedung Dengan prokes yang ketat Prokes yang ketat itu Maksimal jumlah yang hadir Di gedung itu Hanya 30 orang Kemudian disana Harus ada Hand sanitizer Semua harus bermasker Kemudian calon pengantin Wali dan saksi itu Wajib menunjukkan Hasil pemeriksaan antigen Ya dinyatakan negatif Berdasarkan hasil Sweep antigen Itu selama PPKM Kalau selama COVID Mungkin nanti Setelah PPKM selesai Tapi aturan ini Tetap berjalan nih Aturan tetap 30 orang Ini kan selama COVID Ini memang sudah ditetapkan Seperti itu Oke Terima kasih Cukup Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Oke Tampak boleh Tampak boleh Tampak boleh